Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Berbicara dan bercerita tentang suku Dayak memang tidak akan pernah ada habisnya Yang selalu menarik adalah kisah dan cerita seputar kesaktian mereka Dari berbagai kisah tentang segala sesuatu pada suku Dayak Ada satu hal yang menambah rasa takut jika mendengarnya Yaitu tentang senjata yang mereka miliki Ternyata, selain mempunyai senjata yang paling terkenal yaitu mandau dan sumpit Suku Dayak juga mempunyai senjata-senjata lain yang sangat menyeramkan yang mereka miliki Dari beberapa senjata tersebut, berikut ini adalah 4 senjata paling menyeramkan yang dimiliki oleh suku Dayak di Kalimantan Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Yang pertama, Dohong Dohong mungkin masih asing di telinga masyarakat umum Karena senjata ini keberadaannya sudah langka Padahal kalau melihat sejarah, Dohong lebih dulu dipakai sebelum mandau dan yang lainnya Dasarnya adalah pisau biasa, namun memiliki lekuk-lekuk yang unik Senjata ini sekarang sudah menjadi semacam pusaka sehingga tidak dipakai untuk aktivitas sehari-hari Tapi untuk acara-acara tertentu kadang Dohong dikeluarkan sebentar Senjata ini sendiri katanya kalau dijual sangat mahal harganya karena mengandung nilai sejarah yang luar biasa Yang kedua, Mandau Senjata mandau ini memang sudah menjadi ciri khas dari suku Dilihat dari bentuknya, mandau ini sama seperti pedang pada umumnya Hanya saja ia memiliki beberapa ciri khas berupa ornamen-ornamennya yang cantik Bahkan beberapa mandau juga dihiasi emas dan perak Menurut kabar, mandau ini tidak hanya sekedar senjata Tapi juga memiliki kesaktian Senjata ini bisa terbang sendiri untuk mencari korbannya Bagi orang Dayak, senjata ini sangat disakralkan dan harus berhati-hati dalam menggunakannya Biasanya senjata ini dikeluarkan jika memang terpaksa atau dalam keadaan darurat saja Yang ketiga, Lonjo Selain Mandau, Dayak juga mempunyai senjata yang khas yang bernama Lonjo Senjata ini bentuknya mirip dengan tombak pada umumnya Tapi bagi orang suku Dayak, senjata ini sangat berbahaya dan tidak sembarangan dalam menggunakannya Menurut kabar, senjata Lonjo ini sangat bertua Senjata ini memiliki energi yang mampu membuat pemiliknya menjadi lebih kuat Senjata ini sendiri terbagi atas mata, tombak, dan juga gagangnya Untuk gagang, biasanya memakai kayu-kayu khusus serta memiliki beberapa hiasan Penggunaan senjata ini bermacam-macam, mulai dari berburu sampai berperang Yang keempat, Sumpit Suku Dayak juga memiliki senjata mematikan lainnya yaitu Sumpit Senjata ini menggunakan jarum yang sangat tajam Kecepatan jarum pelurunya bisa menyamai dengan senapan Biasanya jarum-jarum untuk peluru ini dikasih racun ganas yang membuat korbannya meninggal dalam waktu yang sangat cepat Bagi orang Dayak yang sudah biasa, senjata ini sangat akurat dan jarang meleset Jadi kalau orang-orang Dayak sudah membidik, maka kemungkinan melesetnya sangat kecil Suku Dayak memang terkenal dengan hal-hal magisnya Mereka sangat melesatikan adat, tradisi, dan budaya mereka Kita sebagai warga Indonesia wajib untuk menghargai dan juga ikut menjaga tradisi dan budaya yang ada di Indonesia Kita harus bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di negara kita Kalau menurut kalian semua bagaimana pendapatnya tentang senjata-senjata tersebut? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!